Ya sebelum kita akhiri kita intip ya langsung ya jadwal Indonesia yang akan bertanding di hari kedua Masih ada 32 besar atau 64 besar pemain yang akan bertanding Lewat Isan Rumbai ya satu-satunya wakil Indonesia yang bermain di 64 besar besok Berhadapan dengan wakil Malaysia ya Partai Perdana langsung dimainkan oleh Isan Rumbai Di jam 8 ya kurang lebih waktu Indonesia bagian barat-barat pernah wakil Malaysia Untuk rekod pertemuannya sepertinya ya sudah satu kali ya satu kosong untuk unggul Indonesia Isan Rumbai Lalu partai selanjutnya ada sama Indonesia yang saling bentrok di lapangan ketiga ya Seperti sudah bisa dilihat di sebelah kiri untuk detailnya ya Di lapan ketiga ada Aisyah Satifafate Tani Yang akan berhadapan dengan Ciara Handoyo Yang telah berhasil tadi melaju ke babak utama setelah bermain dua kali hari ini Berhadapan semuanya dengan wakil dari Taipei Rekod pertemuannya belum pernah bertemu ya dalam pertarungan resmi Siapapun yang menang tentunya akan kita berikan support terus sampai ke semaksimal mungkin ya Sampai ke partai puncak kalau bisa Ya pertaringan akan diselenggarkan kurang lebih jam 9 waktu Indonesia bagian barat Lalu di partai selanjutnya Indonesia ada sekitar jam 11an Lewat Yulia Wesepin yang akan bertanding juga di 8 ketiga Selang satu match setelah sama Indonesia saling mentrok ya Yulia Wesepin akan berhadapan dengan wakil dari Taipei Wakil dari tuan rumah 0-0 ya untuk rekor headweightnya Lalu di sekitar satu jam berikutnya ada Bilkis juga ya Di lapangan ketiga juga seperti ya Ya setelah Yulia Wesepin Ada Bilkis Prasista yang keperan penangan Puti Trang Sama-sama pemain kualifikasi yang berhasil lolos Drawingnya mempertemukan mereka pula ya Di 32 besar Lalu di jam 12.30 ada Komangai Cedewi Untuk partai ke-11 Indonesia Komangai Cedewi akan bertanding di lapangan 1 Akan berhadapan dengan wakil tuan rumah lagi Huang Ting Rekop pertemuannya belum pernah bertemu sepertinya ya Ya 0-0 Di jam yang sama ada Esther Nuritri Wardoyo juga Berhadapan dengan wakil Taipei 0-0 juga rekor headweightnya Dia diharapkan pemain Indonesia yang sudah terbiasa main di level yang lebih tinggi Agak turun sedikit hanya untuk mungkin sekedar mendapatkan pengalaman Terus biar tetap bermain Tetap bugar Dan semoga harapannya nanti juara ya Esther ataupun Komang ya Karena peluangnya sangat besar sekali untuk mereka bisa juara Lalu di partai selanjutnya Indonesia ada Rujana di lapangan 1 Di match ke-8 ya Berhadapan dengan wakil Taipei juga Wenchisu Sekitaran jam 14 lebih 10 menit Rekop pertemuannya juga 0-0 Di jam yang sama di lapangan lain Kok lapangan 1 juga ya Ada Farisi Zewakin Farisi Zewakin di lapangan kedua sebenarnya Ini salah ya Ini lapangan 1 yang menulis Farisi Zewakin lapangan kedua Lapan kedua ada Farisi Zewakin berhadapan dengan wakil dari Malaysia Rekop pertemuannya Belum pernah bertemu juga Jadi tulisannya adalah 0-0 Lalu di jam yang sama juga Di satu jam berikutnya ada Alwi Farhan Di lapangan kedua Lapan kedua juga ada Alwi Farhan Selang satu match ya setelah Farisi Zewakin tadi Ada Hong Kong vs Taipei dulu Baru ada Alwi Farhan Tapi baru akan Dimainkan Menunggu Pemenang antara Ishan Rumbai vs Sialok Malaysia tadi ya di partai paling awal Baru nanti akan mempertemukan Dan akan menantang Alwi Farhan Di match ke-9 ya Match ke-10 Di lapangan kedua Lalu Indonesia selanjutnya ada di jam yang sama Lewat Sesar Rina Rustafito Aika bertanding di lapangan ke-4 Berhadapan dengan wakil dari Taipei Chen Citing Rekop pertemuannya 0-0 juga ya Belum pernah bertemu ya Baru ada Yohanes South Marcellino Juga di jam yang sama Di lapangan ke-5 Berhadapan dengan wakil dari India Reddy Katam Reddy Katam ya Mungkin Reddy Walk Pulang katanya Bang Musik ID tadi ya Lalu ada Yohanes South Marcellino tadi Alwi Wijaya Di jam Agak malam ya Di lapangan 1 Berhadapan dengan wakil tangguh Tuan Rumah Wang Jue Yang ternyata diturunkan juga Di level super 100 kali ini Rekor pertemuannya Belum pernah bertemu juga Jadi 0-0 ya Tapi sedikit lebih diunggulkan Wakil dari Taipei Tapi katanya Bang Rion tadi Lagi gak gacor gitu ya Jadi peluang Alwi Wijaya Untuk menembus banyak bolong Yang Wang Jue ini Sangat besar ya Siapa tahu bisa juga menang Dan menjadikan Dia di slot unggulan gitu Berhadapan dengan Pemain-pemain yang sedikit lebih mudah Nanti di quarter Ataupun semi Pemain Indonesia selanjutnya Di jam 8 malam Di 8 ketiga Ada Putra Teges Putra Teges Ganda Putra Berhadapan dengan wakil Taipei juga Banyak Taipei sekarang ya Di turnamen ini ya Lebih dari 100 katanya Dan mungkin akan banyak yang Rontok juga tentunya Karena gak semua pemain jago Pemain lapis Lapis 2 Lapis 3 Entah lapis keempat Juga akan diturunkan disini Jadi resiko habis juga Cukup besar ya Berhadapan dengan Putra Terima kasih Teges Rekor pertemuannya juga Rekor pertemuannya juga 0-0 Dan di partai terakhir JC Tapebi Di lapangan kedua Berhadapan dengan wakil Taipei juga ya Rekor pertemuannya juga 0-0 Sepertinya ya Ya betul sekali Ya seperti itu ya Untuk informasi jadwal besok Pemain-pain Indonesia yang Bertanding Yang akan bertanding Mulai dari 64 besar Sampai 32 besar juga ya Semoga Indonesia bisa Meloloskan sebagian besar Pemainnya ke 16 besar Dan kita berharap Mereka semua bermain Tanpa ada satu punya cedera ya Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah Menyimak bersama-sama Sampai tuntas Di malam hari ini Live streaming kita juga Di hari pertama BF Super 100 Skyseung Masters 2024 Kita jumpa lagi ya Di esok hari Di jam 8 Waktu Indonesia Bagian Barat Untuk kawal Indonesia Di hari kedua Yang masih ada 64 Dan 32 besar Terima kasih banyak Buat Bang Musik ID Bang Gajah Segenap moderator ya Bang Rion Bang Bang Darman Dumai Kak Ijab Dan Kak Siti Serta Kak Deliaris Dan teman-teman semua Yang mimin hormati ya Beberapa teman-teman Yang mungkin Seingat mimin ada Bang Asep Bang Asar Ada bang Bang Pur Ada bang Siapa aja tadi Yang lewat ya Yang mimin terlewankan Ada Kak Abu Surya Pak Purwanto Ada juga Bang Rizal Bang Sangarseni Bang Mariono Dan semuanya lah ya Terima kasih banyak Kita jumpa lagi besok Mimin selalu doakan kita semua Agar tetap sehat ya Tetap semangat Untuk ngawal Indonesia Dalam kegembiraan selanjutnya Di hari kedua Kaisung Masters 2024 BF 400 Terima kasih Salam babyton Salam larga Ciao Salam babyton Terima kasih.